Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman kembali lagi di channel saya Ana ANF Kali ini saya mau bikin risol mayo Yang sempat viral di tiktok Tapi risol yang saya bikin kali ini Resepnya ala ana aja ya Dijamin bikin ketagihan Ini cocok juga untuk ide jualan Ataupun buat isian snack box Nah daripada penasaran Langsung aja yuk ikutin videonya Sampai selesai dan jangan lupa Untuk subscribe, like, share Youtube channel saya Di bahan-bahan risolnya Ini ada roti tapi saya Buang pinggirnya dulu Kalau gak mau ribet langsung beli aja Roti tanpa pinggiran Banyak kok di supermarket Terdekat lalu kita masuk Di bahan kedua ada keju sama telur Nah ini saya pakai telur satu butir Lalu saya bagi enam Kemudian daging cincang Terus ada tepun roti Ada mayonaise Dan terakhir SKM Lanjut di pembuatan kulit risolnya ini Saya pakai gelas Jangan dipiru ya teman-teman Kalau ada rau kayunya Untuk memipikan Kulit risolnya Terut ini Itu pakai yang itu aja Tapi ini saya gak tau dimana Jadi saya pakai ini aja Supaya gampang dan gak ramah Oke kita pipikan Sampai selesai Lanjut kita di perkocokan telur Ini kita kocok Supaya kita bisa rekatkan kulit risolnya Dengan telur ini Oke lanjut di SKM Kita campur dengan mayonaise Kalau gak suka pakai SKMnya Gak apa-apa Ini opsional Pakai mayonaise aja Lalu kita aduk sampai rata Kemudian kita masuk Di bagian perisian risol Nah ini kita kasih keju Telur Daging cincang Mayonaise Lalu kita kasih telur Yang sudah kita kocok tadi Untuk bagian pinggiran rotinya Lalu kita rekatkan Kita lipat dan rekatkan Jangan sampai isiannya keluar ya Nah ini ada sedikit mencerat Oke gak apa-apa Lanjut Kita di Bagian perisian lagi Ini ada keju Telur Daging cincang Kita masukkan lagi mayonaise Lalu kita rekatkan lagi Nah ini sudah rapi dan cantik Kan ya kan Oke lanjut Nah daging cincang Telur Nah ini telurnya gak mau dipisahin Oke kita paksa aja Langsung aja kita kasih mayonaise Kemudian kita rekatkan lagi Oke sampai selesai ya Direkatkan Kemudian kita selimuti Dengan tepun roti Kita kasih telur dulu Terus kita selimuti Dengan tepun roti Mumpul lagi musim hujannya Sampai risolnya terlihat di minan Oke lanjut Kita masuk di bagian pergoreng Jadi untuk menggoreng risolnya Itu tunggu minyaknya sampai panas dulu Kalau gak panas baru kita masukin risolnya itu Risolnya mengandung banyak minyak Oke Nah ini kita gorengnya Jangan terlalu lama Kalau sudah kecoklatan Langsung angkat aja Risol mayonya sudah selesai Dan siap dihidangkan Dan jangan lupa untuk subscribe Like Share video saya Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya